Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Mari pacaran, pacarku Jangan lupa like, share 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 kata gilang apa lama enggak kemari-mari kan gue mau dipanggil ini baru kan dipanggil Oh pake insarat itu bisa Aduh Hai perambang keren udahlah Mana manel Marda tengok siapa Ohh ha 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 imagined iya kemarin sendiri Ia betong ada urusan apa apanya tuh kan ada urusan apa datang kemari Mbak Bolot kan kemari sendiri ngomong siapa itu ngomong ada urusan apa kemari sekarang berarti fitnah itu Bang Bolot datang kemari sama siapa terus ada urusan apa eh makanya kalau gue ngomong dengerin buah nih buah undang gue nih ada acara asal hanya mudah siapa yang dibilangin siapa ngomong bilangin dia enggak budek nasihatin dari pada nanti darah tinggi buat pemirsa kita masih akan melanjutkan pertarungan dari Naruto dan Dragon Ball nah ini kemari ini cari siapa gue nih iya iya Pak RT kan kemari iya kan biasanya kan ada urusan gue kemari begini dengerin gue ngomong masuk gue kemari nih yang lagi mau cari ini ada host-nya ada ada host-nya ini host-nya satu host-nya satu itu bukan lu saya saya ini host-nya satu orang kalau ngomong capek apa namanya tuh namanya hutan host apa ya hutan apa konsultan konsultan bukan eh konsultan ya itu ngomong saya tadi ngomong konsultan aduh susah hebat loh ya jadi konsultan host ya bukan saya host-nya konsultan host-nya nggak ada itu acara beda acara gue disona ada ininya ngomong apa lagi loh ngomong apa lagi loh ngomong apa lagi udah buduk banyak sabar 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 pok ngeliat muka pok omas tuh kalau kita lagi emosi jadi tenang ya tenang iya adem ya mukanya adem adem gitu kan saya pengen mati aja langsung samar langsung lo belum tauin oh iya benar benar jangan sampe tapi gini kalau emang deh daripada ngomongnya susah nih kita ya pemirsa ya mendingan karena dia PRT-nya nyari konsultan host langsung kita panggil aja dah kalau begitu ini dia konsultan host kita kita akan selalu bersama walau terbentang jalan antara kita biarkah 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 ku palurkan atas bayangmu ku melepaskan semua kerintuanku kau ku sayang selalu ku jaga takkan ku lepas selama 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 upon tiapkan lak teraguan mu pada diriku disaat jauh darimu nah ini Pak RT tadi di cari ini ketemu lagi kayak Andre 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 tolani Andre iya lu neng enggak yang bilang mirip Andre siapa ya tetangga deket paling tetangga ngomong-ngomong yang bilang mirip Andre siapa ya enggak ada sih banyak juga tadi saya udah nanya barusan yang ini siapa yang nanyain gitu saya lagi yang nanya ya nah ini kesini berarti datang sendirian aja nih sendiri aja nama saya aslinya window 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 jendela window window asli mana mas bintaro eh ini berarti kita cari-cari jadi aslinya subam bintaro bintaro yaudah ya daripada nggak nyambung nanti satu sama lain mending kita lihat keseharian dari mas window silahkan dirimu satu yang ku mau takkan lagi ada selain dirimu Hai nama saya Windu Handoyo biasa dipanggil Stinky umur 38 tahun asal Jakarta kegiatan saya sehari-hari saya sebagai pengobatan spiritual Rukiah dan bekal motivasi saya ikut asal saya ingin bertemu langsung Andre Stinky karena saya fans berat dari tahun 98 sampai sekarang pengalaman saya dibilang mirip Andre Stinky dari pasien-pasien saya saya banyak yang bilang saya mirip menonton jangan lupa dukung saya di acara asal trans 7 si pega ngerjain anak orang jadi kurus beritual ini sebenarnya bener-bener sejak kapan sejak kapan tahun 2005-2005 sampai sekarang cowok panggilan juga panggilan juga karena sering dipanggil misalnya ada apa-apa biasanya pasien yang minta tolongnya itu minta tolong apa sih ya kita untuk konsultasi pribadi juga ada konsultasi pribadi ya ada juga konsultasi untuk masalah badan penyakit di badan Oh gitu kan dipanggil panggil-panggil Oh masih lebih juga juga besok dipanggil ya kita udah diem jangan cari masalah udah budak-budak juga ngatain orang-ngatain orang-ngatain kasihan-kasihan soalnya mas bisa ngusir makhluk astral ini nggak enggak apa-apa mau tahu kenapa ya karena kita mau iklan saat lagi itu kembali tetapi asal asal mirip ustadz solman pertama saya kalau ini pasti menang mirip banget tuh luar biasa luar biasa Hai hebat ya penontonnya kebanyakan kita hari ini tapi tentunya hari ini pemirsa kita sama-sama merayakan dan saya juga mau mengucapkan eh Selamat Hari Raya Islam mirip bagi umat Islam di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan acara asal juga tentunya dan buat pemirsa yang ada di rumah jangan lupa juga untuk terus saksikan asal ya setiap Sabtu Minggu jam 5 sore nah kalau mau info terupdate-nya kita punya Twitter bisa follow di at asal underscore trans7 Facebooknya di asal trans7 email itu bisa buat pemirsa yang mau nonton bareng nih kayak penonton-nonton yang ada di sini nah daftarin dirinya di email emailnya ada di bawah sini ada email eh sebentar sebentar jangan ribut-ribut loh kenapa enggak enak karena bintang tamu kita berikut ini itu biasanya ngasih ceramah ke kita semua makin kita mesti siap 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 Bicara tentang kesabaran dan keihlasan Nabi Muhammad SAW Orang yang penuh dengan kesabaran dan keihlasan Nabi Muhammad SAW Selalu sering dicaci, dimaki, dihina Tetapi Nabi Muhammad SAW Tidak pernah melawannya dengan kejelekan Dengan kejahatan Akhirnya Nabi Muhammad SAW Melakukan isro mi'raj Dan menerima untuk melaksanakan sholat lima waktu Mama Aduh, Mama gimana sih? Sini-sini, Ma Ninggalin A Kanti di depan studio kan A bilang A ke toilet dulu Mama jangan kemana-mana Mama pas saya balik dari toilet, gak tau ya kemana? Di bawah kucing tadi kan saya lihat Oke, sudah ada Mama Dede Kalau saya bilang Mama curhat dong Jawabnya? Iya dong Oke Ada yang mau curhat? Aku, aku mau Iya, yang baju kuning kamu boleh curhat Yang baju hitam kamu boleh mandi Silahkan Tanya, Ma Gimana kalau orang yang kerjaannya Misalnya punya pesugihan gitu ya, Ma Misalnya punya pesugihan, kok Persugihan gak gue? Emang gue babi ngepet? Lu tanya, gak benar tau Ngomongan sama Mama Dede Jadi yang misalnya mencari kekayaan lewat yang kayak gitu-gitu, Ma Miara Jalan pintas mungkin ya Miara, maaf sebut saja Kumpulnya Mereka, butuh hijau Dan memelihara Ya kayak gitu-gitu, Ma Itu gimana hukumnya, Ma Makasih, Ma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Daripada miara tuyul Mening miara ayam Ayam Kan dagingnya bisa Dagingnya Kemudian Bulunya bisa dipakai Gerek-gerek Berem-bentak Berem-bentak gitu Oh iya Enak tuh Dagingnya Telurnya dimakan Daripada tuyul Ditumus Rih Tunggu kan ditunjukkan Dari mana tuyul Tunggu nih Haru Kekayaan dengan Daripada tuyul Cara halal Eh mama dede maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu masalah Masalah pertuyulan ya Kenapa jadi nengoknya nunjukkan ke saya Masa tuyul seperti saya Terus dong Gak boleh ya Gak boleh Sabar Ini bukan tuyul Apa itu? Mbak Yul Tunggu tangan dong Buat peserta kita Tadi kan kita kan dengerin serama dari mama bebe Ya kan itu jawabannya kan banyak yang ngaco pemirsa Sepertinya kita harus mengundang orang yang memiliki kompetensi untuk Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh VG tadi Karena itu langsung kita sambut berikut Ini adalah Ustadz Solme Mirip 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 ya Mirip ya Bagus Kreatif Saya suka sama kreatif kali ini Mereka mencari orang yang benar-benar mirip dengan Ustadz Solme Mirip Sofi Alika Semuanya Mirip Sampai yang tadi lebih miripan mana Ini ya Lebih mirip yang ini Mirip yang ini Mirip banget Mas yang bilang mirip Ustadz Solme Pertama saya Tadu dulu Tadu dulu Sekarang ini Pasti menang Mirip banget Sebentar Gua pikir ada yang mirip gua Kenapa jadi gua dikerjain Tunggu 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 Ini kan makin sibukkan Kok kenapa Yasmin sampe buka jilbat Sebentar Sebentar Ini bukan Yasmin Ini jas hujan Semoga Masih mau dites lagi nih Beneran Ustadz Solme Tapi bukan Terbiasa Kalau Memang Kalau salaman gitu-gitu Dia mau gak ngeri Kenapa emang Iya lah Iya gak ngeri Iya dong Perasaan aja Sendirilah Tadi Vega nanya Kalau mau kaya Kalau misalnya kita Pesugihan Melihara tuyul Dan lain-lain Itu sebenarnya Boleh apa enggak Tapi dijawab sama Mama Dede Itu katanya Melindungi Melihara ayam aja Daripada melihara tuyul Sebenarnya Kalau dipandang dari agama Gimana sih Mas Siapa namanya Mas Jadi gimana tuh Sebenarnya Ustadz Serius nih Serius ya Jadi Ya buat kita Orang yang beriman Tentu Ikhtiar Doa Itu menjadi jalan Untuk mencapai impian Inna allaha la yugayru ma biqawmin Hatta yugayru ma bianfusihin Nah Ini penerjemah saya ini Nah Tau Bener ya Tau Apa dia mau ngomong apa Emang omong bahasa Arab Terjemahin Terjemahin Duh Ayo tuh Jadi Itu artinya Allah tuh gak akan merubah Nasib satu kaum Satu pribadi Satu keluarga Bahkan satu negeri ini Kalau kita semua gak ada yang punya niat Untuk merubah diri kita sendiri Maka untuk merubah Dari miskin menjadi kaya Dari rakyat mungkin ingin menjadi pejabat Dari apa saja ingin menjadi siapa saja Maka ikhtiar menjadi jalan Doa jangan dilupakan Tawakal menjadi ujung tombak kita Oh gitu Tapi bukannya kalau pesugihan termasuk salah satu usaha sebenarnya Itu gimana Karena ada usaha yang dibolehkan Ada usaha yang dilarang Oh gitu Sebagaimana bekerja juga kan Ada bekerja yang Dilarang Ada bekerja yang dibolehkan Jadi kalau misalnya pesugihan Berarti gak bener gitu ya Berarti bener ini Ustadz Solmet Eh Tapi kalau Mama Dede Nama aslinya siapa Ibu? Jo Hayati Jo Hayati Karena Ibu Jo Hayati ini Kenapa Terlihat sangat berbibawa Karena dia katanya adalah seorang guru Guru SD Guru SD 34 tahun Menjadi guru ya Luar biasa Suka dukanya apa jadi guru Bukan banyak anak-anak nakal tuh Banyakan suka Karena saya Senang ya menghadapi anak-anak Senang menghadapi Mau anak yang nakal Sebetulnya gak ada yang nakal Semuanya baik-baik Anak sebetulnya Senang saya bahagia Enjoy aja Oh di Garut Berarti ajarnya Asalnya dari Garut Sekarang di Bogor Sekarang di Bogor Tinggal di Bogor Nah tapi gini Sekarang kita akan melihat sama-sama Kesarian dari Ibu Jo Hayati dulu Seperti apa ya Kita lihat tayangannya Sama-sama Pemirsa ini dia Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yayah Jo Hayati Dipanggil Jo Hayati Usia 54 tahun Berasal dari kota Garut Sekarang tinggal di Bogor Kegiatan sehari-hari saya Sebagai pengajar Kelas 4 SDN COMAS 8 Bogor Motivasi ikut asal Yaitu saya Menambah wawasan Pengalaman Dan hadiahnya Sangat menggiurkan Pengalaman saya Dibilang mirip Mama Dede Saat menunaikan ibadah haji Kelompok saya Banyak meminta foto Ke saya Dikira Saya Mama Dede Penonton semua Jangan lupa dukung saya Di acara asal Trans 7 Ibu Ibu Jo Hayati Semoga pengabdian ibu selama ini Mengajar selama 34 tahun Dibayar Apa ya istilahnya ya Diberikan yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga ibu ya Walaupun mungkin ibu berjuang disini Mudah-mudahan juga menang disini Tapi kalaupun enggak Insya Allah pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Besar sekali untuk ibu ya Hebat Baik Nah Di segmen berikutnya Kita akan menghadirkan juga seorang wanita cantik yang berhijam Mungkin Ustaz Shometh kenal Ya Kita lihat terlebih dahulu Dari belakang Orangnya kira-kira seperti apa Pemirsa Silahkan dibuka tiranya Masih penasaran kira-kira Ustaz Shometh Gak tau itu siapa Gak tau ya Gak tau Beneran gak tau Serius gak tau Serius gak tau ya Ini akan menjadi surprise untuk Ustaz Shometh Makanya jangan kemana-mana tetap di ASAP Asli Adolf Omas juga di rumah ngajar juga dia Ngajar apa sih? Ustazah beliau Hah? Ustazah ngajar Ngajar anak macan Balik lagi di ASAL Asli Adolf Asli Terima kasih Pemirsa Dan masih setiap menyaksikan ASAL juga tentunya Dan kita mau kasih informasi bahwa di setiap episode Kita akan mengeluarkan uang Senilai 9 juta rupiah Yang menang dapat 5 juta Yang kalah masing-masing dapat 2 juta Tapi dipotong pajak Keren banget ya Tepuk tangan dong untuk ASAL Terima kasih banyak Eh maaf Ustaz Boleh nanyakan ya Boleh-boleh Di rumah masih ngajar ngaji? Alhamdulillah pengaji Masih ngajarin ya Ibu-ibu juga Oh gitu Nenek-nenek Anak-anak Alhamdulillah Alhamdulillah namanya Ada anak-anak Ada ibu-ibu gitu ya Enggak Omas juga di rumah Ngajar juga dia Ngajar apa sih? Ustazah beliau Hah? Ustazah ngajar Ngajar anak macan Nah Tadi nih Kita kan bilang Bakal ngasih kejutan Untuk Ustaz Solmet Kita udah ngeliat nih Perempuan berhijabnya Dari belakang Dari bapak? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ustaz Solmet Gak bisa nebak? Langsung kita sambut Ini dia April Jasmine Assalamualaikum Ya Adi Ya Ufti Assalamualaikum Ya Adi Ya Ufti Salam-salam Hai saudaraku Semoga Allah Merahmatimu Salam-salam Wahai semua Semoga hidup Jadi bahagia Bila hati terasa sedih Bila jiwa terasa hampa Mungkin kita sudah lah lupa Bersikir tenangkan jiwa Assalamualaikum Ya Adi Ya Ufti Assalamualaikum Ya Adi Ya Ufti Boleh duduk gabung sama kita disini Tepuk tangan deh Walaupun peserta kita April Silahkan silahkan di tengah Di tengah boleh Silahkan silahkan April Kenapa Ustaz? Mesem-mesem Tadi bener-bener hari ini yang dikerjain gue Emang tadi dibilangin kreatif apa? Bukan Namanya asal tuh kan informasinya Ada yang mirip Ustaz Dandanannya jangan kaya Ustaz Makanya gue didandanin begini Nah gue tungguin dari awal sampai akhir Gak ada yang mirip gue Kenapa pas begitu gue dateng Gue yang disoraki Mirip Mirip Sekarang tiba-tiba dateng nih Dateng nih yang katanya mirip Gini gue Mirip gak? Mirip gak? Ada miripnya gak? Tanyain dia dong Ngerasa mirip gak Mbak siapa namanya? Mimmy Jamila Mimi Jamila Mimi Jamila Mimi Jamila Saya dengar Mimmy Jamila Suaranya tadi bagus banget Penyanyi emang aslinya Bagaimana? Suka nyanyi doang Kalau nyanyi cuma suka aja Cuma biasanya Tilawah Quran Tilawah Quran Korea Khususnya bagus Khususnya nyanyi dia Ini lagu-lagu itu ya lagu-lagu Khususnya ya Iya iya bener Bisa nyanyi ngapong Ngedagang kilok Tapi Mirip Jamila ini kan Seorang Korea Dan katanya sedang mengelola Sebuah pesantren juga Iya Iya Sudah bersuami Sudah bersuami Gigi Sudah 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 gak apa-apa Suaminya usianya berapa Hah? Sama April Jasmine Karena banyak yang bilang mirip Jadi saya putuskan untuk ikut acara asal ini Halo penonton semua Dukung saya Nmi Jamila Di acara asal Trans 7 Gimana Pak Ustadz? Mirip gak sama istri? Iya dibilang mirip kan mirip ya Ada miripnya ya? Mirip bukan berarti sama Nah Sumpah dan ternyata waktu saya ngisi Di mana waktu itu? Di Depok Masjid Al-Bhajirin Di siang hari Ternyata beliau yang Koreanya Koreanya Oh jadi pernah ketemu juga ya Iya Waktu itu tapi gak sadar Kalau ini mirip istri Gak sadar Kalau saya pikir Ini saya pikir istrinya Bang Bol Ya Allah Bukan ternyata ya Bukat Saya yang istri saya satu Siapa yang nanya istrinya Bang? Satu disono Tapi gue tuh kenapa ya Entah kenapa seneng banget gitu loh Berdekatan atau ngobrol-ngobrol dengan orang yang Ya bisa dibilang Dekat sama Sang Pencipta Alisurga Gitu loh Ustaz Insya Allah ya Dengan semakin kita ngobrol kayak begini Dekat Kamu juga ngurusin pesantren Berkahnya Di Sampai ke kita juga Kecipratan kitanya ya Amin ya Amin ya Mudah-mudahan ya Ya makanya gue pesen-pesen Sama lo Sering-sering undang gue Sering-sering undang ya Biar makin adem Amin Insya Allah Sering undang tapi beneran gak dikerjain lagi ya Kemudian dong Untuk peserta kita Dan Maksud Solmet Baik Ketiga peserta Sudah hadir Sudah kita lihat sama-sama tadi penampilannya Seperti apa pemirsa Karena itu sekarang kita akan kembali Menghadirkan Mereka Bertiga Kita sambut ini dia Ketiga peserta kita Ya Ketiga peserta sudah ada di hadapan kita sama-sama Dan saya akan bertanya kepada bintang tamu Dan judges kita juga tentunya Ustadz Solmet Tiga peserta sudah hadir nih disini nih Yang Ustadz Solmet favoritkan untuk menjadi juara Yang mana Andre mirip nih Andre ya Berarti pilihannya Andre Kenapa gak istri sendiri yang mirip istri sendiri Gimana ya Betul Itu yang paling tepat jawabannya Jadi Ustadz milih yang tenge Oke bagaimana foto sudah siap ya Oke Oke kalau sudah siap saya akan berdiri disana dulu Baiklah pemirsa Kalau begitu sesaat lagi kita akan sama-sama mengetahui siapa yang akan keluar sebagai juara Namun sebelum voters memilih Saya akan membacakan lagi profile secara lengkap Dari ketiga peserta kita Dan kita sambut inilah Ketiga peserta kita Kita mulai dari peserta yang pertama Mas Windu Pria yang memiliki wajah mirip dengan Andre Taulani Berprofesi sebagai guru spiritual Sudah 10 tahun ia menjalani profesi tersebut Dan pernah mengalami pengalaman pahit Waktu diberhentikan bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja Meskipun begitu Windu tetap berjuang demi membahagiakan keluarga kecilnya Kita lanjut ke peserta yang kedua Ibu Johayati Wanita kelahiran Pamengpek Darut Memiliki wajah seperti mama dede Berprofesi sebagai seorang guru SD Dan sudah 34 tahun ia mengabdi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa Asap garam kehidupan seorang guru telah ia rasakan tentunya Dan kalau menang nanti Sebagian hadiahnya akan ia berikan kepada anak yatim Peserta ketiga kita Mimi Jamila Wanita berhijab ini memiliki wajah seperti istri dari Ustadz Solmet Yaitu April Jasmine Kegiatan sehari-harinya adalah mengelola pondok pesantren Yang dikerjakannya bersama dengan sang suami Ia juga aktif di kegiatan pengajian Dan kalau menang Mimi dan sang suami akan menyumbangkan hadiahnya kepada kaum Dohafa Itu dia tadi profil secara lengkap dari ketiga peserta kita Dan sekarang Voters Are you ready? Ready Silahkan memilih dari sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Voters Voters Waktu anda untuk pemilih Tinggal 5 4 3 2 1 Voting sudah kita tutup! Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Yang asal, asli atau palsu Pemenang asal episode kali ini adalah Terima kasih telah menonton! 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 Selamat ibu! Selamat ibu! Selamat ibu! Selamat ibu! Boleh tepuk tangan dong! 5 juta rupiah sudah ibu dapatkan! Peserta yang belum menang masing-masing dapat 2 juta rupiah Selamat ibu trofi yang diberikan dari Ustadz Salonet langsung Baik, kalau begitu memiliki satu terima kasih banyak Sudah menyaksikan acara ASAP Tentunya kita hadir setiap satu minggu jam 5 sore di Trans 7 Bersama saya Gilang Dirgahos dan Kece Badai Sampai jumpa lagi di episode ASAP berikutnya Asli Atok! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!